Sampai jumpa di video selanjutnya Sudah tayang atau belum Tetapi video yang Yesus baru wujud api itu merupakan koleksi update spiritual anomali Nah, seru juga ya bikin segmen kayak gini Sebenarnya segmen-segmen gini tuh kumpulan koleksi cerita kasus-kasus klien kami Dan kami mendapat pembelajaran yang menurut kami luar biasa bagi kami Dan kalau kami bagikan kami percaya juga bisa ada value buat anover semuanya Amin Amin By the way aku tadi ngeliatin ke arah situ Ke arah mana? Ke arah apa kameranya? Ke kameranya di situ Yesus? Iya, I mean kamera yang Yang atas? Enggak, yang bawah seperti biasa Tapi kan biasanya kan gak ada gambar kita kan Ini ada gambar kita, ini mirroring kameranya Kenapa tadi Yesus lain seperti itu? Karena seperti yang teman-teman tahu Ini gue melakukan semuanya sendirian Dan kamera gak ada kameramen Audio gue yang ngurus, studio gue yang ngurus, lighting gue yang ngurus Karena sudah menjelang lebaran Maka dari itu kami mengucapkan Minal Aydin Wal Faizin Mohon maaf lahir dan batin Bagi anover semuanya Kalau kami ada salah, tolong dimaafkan ya Video ini dibuat pada tanggal 5 April 2024 Sebelum Jesseline ke luar negeri Gue bakal ditinggal sama Jesseline selama beberapa pekan Jadi yaudah Oh I hope sebelum Jesseline balik lagi Ini video bisa menghibur Gak tahu tayangnya kapan Tapi yang penting kami mencoba produktif untuk anover semuanya Seperti yang gue bilang tadi Video ini merupakan koleksi pembelajaran spiritual kami Dan topiknya seru-seru Antara lain Yang pertama, bikuni yang salah jalan Yang kedua, fanatisme doktrin yang didompleng demon Yang ketiga, kaitan antara hantu lapar Ego duniawi dan berpuasa Ayo lo Yang keempat, iblis banggaib yang sangat berbahaya membawa malapetaka Gimana? Langsung stay tune aja Kita langsung mulai dari bikuni yang salah jalan Silahkan Jess Latar belakang klien kami sebenarnya adalah anak dari bikuni tersebut Nama klien kami kali ini adalah Tracy Seorang perempuan yang berusia 30 tahun Tracy adalah ibu rumah tangga Kemarin ini datang bersama dengan suaminya Dan kedua anaknya yang lucu-lucu Kami gak bisa cerita detail mengenai seluruh kasusnya Karena ini kan koleksi pembelajaran kami Tapi intinya Tracy menanyakan perihal ibunya Jadi yang menjadi bikuni itu adalah ibunya Nah, pertanyaan Tracy langsung gak tedeng aling-aling ke kami Ini ibunya ada demon gak? Coba unovers gimana perasaannya Jadi konsultan Sudah langsung ditanya ibunya Bikuni ada demon gak? Kan konflik batin ya teman-teman ya Ibaratnya kayak Ini teman gue jadi pastor Ada demonnya gak? Ini teman gue jadi ulama Ada demonnya gak? Ya gila, konflik batin gitu loh Tapi ada sesuatu yang terjadi Begitu kami scan Apa yang kamu rasain? Kami tidak menemukan adanya demon Namun kami menemukan adanya penyangkalan diri Jadi dari beberapa validasi yang berhasil kami validasi ke Tracy Sebenernya mamanya ini memang mohon maaf agak aneh Antara lain Mamanya itu sering memaksakan Tracy Untuk kayak yang bener tuh jalan ini Lepaskan kudunyawian, lepaskan kemelekatan Lalu juga kamu harus baca parita ini Itu, ini, itu agak maksa sih terus terang Jadi dan gue scan Memang bener ada energi penyangkalan diri Tapi kayak bukan Gini teman-teman Penyangkalan diri itu bisa dikonotasikan positif atau negatif Kalau gue waktu dulu latar belakangnya Kristen Penyangkalan diri itu menyangkal diri Menyangkal bahwa kita punya ego Itu konotasinya positif Tapi yang gue maksud penyangkalan disini adalah Dia tuh tau hati kecilnya bahwa sebenernya ini bentuk pelarian Tapi menyangkal enggak inilah jalan yang benar Jadi sebenarnya bikuni ini Merasa tidak cocok Merasa tidak sepemikiran dengan anak-anaknya Dan ada beberapa hal aneh yang kami tidak bisa cerita detailnya Karena kalau kami cerita detailnya Sepertinya akan langsung ketahuan siapa ini dan identitasnya Tapi secara garis besar yang aneh adalah Si ibu berkata bahwa dia menempuh jalur bikuni ini Teman-teman tau kalau biksu adalah yang laki Bikuni yang perempuan atau biksuni Itu sang ibu mengatakan bahwa Beberapa dewa dan dewi menyuruhnya Untuk menempuh jalan ini Kami bukan berkata kami yang paling benar Tetapi perpengalaman kami Entitas kubukanan Tidak pernah menyarankan Terang-terangan Bahwa seseorang harus milih jalan ini atau itu Apalagi mengatakan kamu harus jadi pemuka agama Kamu harus jadi pemimpin agama Harus jadi Tidak pernah ya Biasanya entitas kubukanan Bukan labelnya yang di enhance Enhance bahasa Indonesia Apa ya Ditekankan Kubukanan selalu memberi gambar masa depan Ini kelemahan kamu Ini kekuatan kamu Di dalam hidup ini Kamu harus mengatasi kelemahannya ini Kekuatannya ini Therefore Kira-kira Pekerjaan yang masuk akal adalah Ini, ini, ini Option semua Options Pilihan Karena apa Itulah salah satu kodrat sebagai manusia Memilih Kalau semuanya sudah dipilihkan oleh kubukanan Kita tidak belajar Mau nambahin? Mau Atau tidak biasanya Di dalam hati kecil kita Kita merasa Kok kayaknya Bagusnya di sini ya Kerjaannya Kok kayaknya Aku punya feeling Aku cocok ya di sini Kayak gitu Jadi biasanya Kubukanan akan memberikan sinyal-sinyal Yang lebih ke Virasat Atau perasaan Srek gak srek Nah kayak gitu Betul Tapi gak pernah ya Kita temuin kubukanan bilang Kamu cocok jadi Bisnismen Kamu cocok jadi Pemuka agama Kamu cocok jadi Pemimpin agama Gak pernah Gak pernah mendikte Pernanya tuh Kayak Kalau udah gak cocok Dikasih feeling Kamu gak cocok Gak tau gimana Kenapa Cara kerjanya begitu Yes Atau gak bisa Jadi kayak disusahkan Jadi misalnya Teman-teman mau menempuh Jalan yang sebenarnya Harusnya Gak cocok gitu Tapi teman-teman tetap Maksa gitu Aku mau dong gitu Maksudnya Aku sudah memimpinkan Ini sejak lama Aku ingin Misalnya ingin apa ya Aku ingin membangun restoran Misalnya kayak gitu Tapi tiba-tiba Merasa di hati kecilnya Kok kayaknya Ada yang gak enak ya Kok firasatku tidak enak Nah itu sebenarnya Terserah teman-teman lagi Mau menyangkal Atau mau mengikuti Hati nurani Yang punya feeling gak enak itu Ya Balik lagi ke bikuni ini Kan tadi gue bilang Anak ya kan Berarti sudah pasti Pernah bersuami kan Ya Intinya memang Yang masa lalunya Gak enak Gak nyaman Kami bukan biksu dan bikuni ya Tapi menurut kami Kayaknya bukan itu Terakhir keluarga Dia akan stagnan Terus gue nanya kan Stagnannya bagaimana Kepada kubukanan Dia Peningkatan spiritual Stuck Karena bukan Didasarkan apa ya Memang pencerahan dari rohnya Bukan rohnya yang mau Tetapi duniawi pun Tidak terpenuhi Fatal teman-teman This is dangerous Ya betul sih Jadi dari segi duniawi Tidak Tidak tercukupi Dari segi Spiritual juga Mentok Kayak gitu ya Kurang lebih Yes Betul Dan kubukanan itu Ngasih itu Infoki gitu Gak bisa gue ngarang Teman-teman Dan itu bener-bener Kenceng suaranya Kubukanan itu Menyayangkan Kayak Lu Kalau gak yakin disitu Jangan disitu Gitu loh Karena kubukanan Sudah tau bahwa Mohon maaf Bikuni ini Gak kompeten Untuk benar-benar Melepaskan kemelekatannya Mungkin Perinkanasi dia berikutnya Atau gimana Ya gue gak tau Tapi yang jelas Tuhan dan alam semesta Lebih tau Roh kita tuh kompeten Di bagian apa Makanya anomali selalu bilang Gak bisa semua orang Dipaksakan harus Jadi pekerja sosial Ataupun Apa ya Pekerja religius Ataupun jadi bisnismen Semua roh Punya prevalensi masing-masing Gitu Nah Berbicara mengenai Keduniawi Keduniawi Kak Wil Mungkin daripada preferensi Lebih ke arah path gak sih Ya sorry Lebih ke arah path sih Alam tau pathnya Mungkin misalnya path dia Ke arah yang duniawi Dari duniawi itu Kubukanan memberi option Lu mau jadi pekerja kantoran Pedagang Bisnismen Sebaliknya Kalau orang itu memang pathnya spiritual Kubukanan pun memberi option Mau jadi pertapa Pekerja sosial Ataupun I don't know Seribu satu path Gitu loh Tapi mungkin disini nanti teman-teman Akan bertanya Lalu Bukankah gak apa-apa Maksudnya kan Jadi pekerja spiritual itu Itu kan bagus gitu I mean daripada kayak kantoran Kan kesannya duniawi banget Eh belum tentu loh teman-teman Kalau pekerja kantoran Itu bisa aja Tuhan memberikan value yang ada di sana Betul Jadi gak mesti kayak pekerjaan duniawi Yang sekarang teman-teman alami Itu tidak ada value-nya Tidak bisa dibilang begitu Misalnya ini dipaksakan Dari yang harusnya pekerjaannya Sebenarnya lebih ke arah duniawi Tapi dipaksakan menjadi spiritual Yang ada pikirannya ke duniawi terus Kayak yang dengan kasus ini Namun ya spiritualnya stagnan Karena memang Untuk masalah kompetensinya Belum disitu gitu I mean setiap manusia yang ada di bumi ini Itu kan memiliki juga kompetensi masing-masing I am so happy Kamu ngomong dengan lancar Jesseline Hilang semua insecure kamu I know first ada yang seneng juga Jesseline kayak gitu Komen di bawah ya Gue sih seneng banget terus terang Thank you Ya seperti yang Jesseline bilang Contohnya ya bikuni ini Nah berbicara mengenai path yang tidak bisa dipaksakan Keduniawian yang gak balance Dan juga jalan spiritual dan yang lain-lain Ini semua nyambung dengan topik-topik yang lain Kita lanjut topik berikutnya ya Yuk Langsung berikutnya teman-teman Yaitu Fanatisme doktrin Yang didompleng demon Nah Masih berhubungan dengan Tracy tadi Tracy ini Punya cici ipar Jadi Tracy punya suami Suaminya punya cici Nah ini namanya cici ipar kan Nah Kamu boleh cerita gimana latar belakangnya Sebelum itu kami jelaskan dulu Mengenai background kakak ipar Dari Tracy Kakak ipar ini sudah memiliki seorang anak Aku sih lupa ya Sebenernya gak dijelasin ya kemarin Anaknya ada berapa gitu Tetapi Karena gak ikut juga Iya karena gak ikut juga Seorang kristiani Dan mempunyai seorang suami Yang melakukan tindakan Baik kekerasan verbal Maupun KDRT Yaitu kekerasan dalam rumah tangga Iya Kita sebut siapa ya Kita sebut kakak ipar aja deh Kami diberi fotonya Dan kami scan kan Sebenernya si kakak ipar ini Dengan bikuni yang tadi Itu 11-13 Jadi Kalau 11-12 sudah sering kan Jadi gue pakai istilah 11-13 Karena agak beda dikit Agak beda Gak banyak Tapi Ya agak mirip lah Nanti teman-teman akan tahu Kenapa gue bilang begitu Kalau bikuni tadi Buddhism Obviously kan Kalau yang si kakak ipar ini Kristen Nah Begitu kami radar Wah ini ada demon ya Sebelum kami cerita mengenai demon ya Jesslyn mengomong disclaimer dulu Disclaimer ya teman-teman Kami tidak Berkata Atau tidak Mengansumsikan Bahwa semua orang Kristen Yang ada di Indonesia Maupun di luar negeri Itu terkena dampak demon Ini tidak ya teman-teman Jadi Ini khusus Seorang Kristen Yang ada di video ini saja Jadi jangan dipukul rata ya teman-teman Nanti Ada aja gitu kan Takutnya ada orang yang Berusaha untuk motong-motong Terus ujung-ujungnya Kayak ngeros kami gitu Well Ini hanya dalam kasus ini saja ya teman-teman Oke Sebenarnya banyak Tetapi kalau bagi Masih ada netizen Di luar sana Yang ketika kita ngomong gini Nganggap bahwa Satu pernyataan Berlaku untuk semua orang Anda kurang perhitungan Kalau kata bisa Belajar lagi Belajar lagi Upgrade lagi pikirannya Oke Well kita semua Juga masih belajar Lanjut ke ini Jadi Seperti yang gue bilang tadi Kakak Iparini Kristen Tapi Terlepas dari mengalami KADRT berkali-kali Dan Kekerasan verbal berkali-kali Yang sebenarnya udah gak kondusif Memang hanya dari cerita ya Tapi kalau kami radar energinya Memang Aduh babak belur sih Batin mental itu Tetapi dia Balik lagi Balik lagi Balik lagi ke suaminya Kami pikir Dia bucin Setelah kami telusuri Cer Ada something else Yaitu Dia sudah sangat terpengaruh Dengan doktrin Kristen Nah Doktrin Kristen tuh banyak Tapi ada satu doktrin Yang Gue gak bilang ini salah loh Dan gue percaya Ini Doktrin apa adanya Dan mengajarkan hal yang baik Dia percaya betul Bahwa Apa yang sudah Dipersatukan oleh Allah Tidak boleh diceraikan oleh Manusia Dan gue Have no Apa Complain Tentang doktrin itu Tetapi gara-gara Dia berpegang teguh pada itu Ini tipe yang Kayanya sih Sampai nafas terakhir Ya begitu aja terus Suka curhat Jadi sebenarnya Kakak Ipar ini Suka curhat ke Tracy Bahwa Hidupnya Begitu Menderita gitu Tapi Anehnya Anehnya Kakak curhat bilang begini Iya Waktu curhat sama saya Aduh Ya saya tuh Dipukulin Katanya Saya juga Ya Maaf ya Ini mohon maaf Tapi Dia juga Main cewek Gitu Terus Ya saya harus gimana Lalu Tracy kan Bilang ke Kakak Iparnya Aduh Kalau kamu dipukulin terus Terus Dia juga tidak Menunjukkan Ada tanda-tanda cinta Ke kamu Aku tuh Kasian loh Sama kamu Lebih baik Udah Kamu tuh Pisah aja Karena aku tuh Nggak tega Ngeliat kamu tuh Dipukulin Babak belur Begini Pisah tuh Oh ya lanjut Lanjut Terus Kenapa Kak Will Enggak Aku gak mau salah ngomong Terus Terus Tapi Selang beberapa minggu kemudian Bisa tiba-tiba Beda lagi Pemikiran dari si Kakak Ipar Padahal pas awalnya Diberi saran dengan Tracy Kakak Iparnya Berkata seperti ini Iya juga ya Trace Lama-lama mungkin Gue bisa gila ya Kalau misalnya Gue punya suami kayak gini Eh Minggu-minggu depannya Beda lagi Tiba-tiba ngomong gini Trace Aku sudah ke konseling Dan Dari konseling bilang bahwa Aku bisa gitu Merubah suami aku Jadi Setelah aku pikir-pikir Aku gak jadi cerai deh Gak apa-apa Gak apa-apa dia Pukulin Gak apa-apa Ya Nah Ada efeknya teman-teman Ketika orang Mengalami KDRT Seperti itu Itu kan ditekankan batinnya Kayak mau berontak Mau teriak Gue gak mau Gitu Tapi Dari Apa Disupress oleh doktrin Bahwa ini sudah dipersatukan Dan yang lain Gini-gini Efek sampingnya apa teman-teman Si Kakak Ipar Memaksakan Doktrin yang lainnya Di Kristen ya Ke keluarganya Termasuk ke Tracy Jadi di saat Tracy tuh Kasian Di saat ibunya sendiri Sedikit memaksakan Buddhism adalah cara yang benar Tapi dari Kakak Iparnya Kristen yang dipaksakan Jadi ya Teman-teman Tau lah Cerita-cerita bagaimana Kalau orang sangat fanatik Dengan Kristen Tapi Udah sifatnya tuh memaksakan Kayak lu tiap hari harus baca Ayat Alkitab Gini-gini Gini-gini Sampai level yang sudah Memaksa Misalnya kebenaran itu Ini Gini-gini Dan seterusnya kami Gak bisa cerita detailnya Tapi kami paham betul Oh ini udah Levelnya sampai Memaksakan sekali Dan sudah menjadi Egosentris Ekstrim Egosentris itu adalah Paham Bukan paham Mindset seseorang Bahwa dunia itu Harus ngikut cara pikir gue Seperti sekarang nih teman-teman Sekarang jam 7 lebih 15 Orang yang egosentris Melihat jam ini Yang disalahin jamnya Orang egosentris akan berpikir Sekarang tuh jam 7 Ini kecepatan 15 menit Itu egosentris Sesimpel itu Banyak gak? Banyak banget teman-teman I guess Unoffers bisa tahu Orang-orang seperti itu kan Sekali lagi gue kasih contoh Jam gue berkata 7.15 Tetapi Orang egosentris Akan menyalahkan jamnya Karena Enggak ini harus jam 7 Begitu pula dengan Si kakak ipar Kakak ipar itu Sekali lagi Ya Kemarin gue Gini Kemarin Me and Jesslyn Ngasih analogi cup Ke klien kami Jadi Analoginya very simple kok Ada cup kecil Sorry Kak Will Udah Tinggal 6 detik lagi Ya udah Kemarin itu Gue dan Jesslyn Ngasih analogi sederhana Kepada Tracy Mengenai kondisi kakak iparnya Gue ngambil cup kecil Cup kecil ini Mewakili Cara pikirnya Tracy Terus Ini adalah Botol minum gue Ini mewakili hidup Terus gue tuangin gini Yang namanya hidup itu Berjalan terus kan Jess Yes We cannot stop the time We cannot stop life Kita gak bisa stop apapun Yang akan terjadi Yang akan menimpa kita Atau yang akan kita hadapi Nah Gue tuangin Sampai Ininya lu ber Gue bilang Ininya cupnya Nyalahin Lu kenapa tuangin gue terus Sedangkan ini gak akan bisa berhenti Untuk menuang It's life It's time Ini adalah kehidupan Ini adalah Air apa Waktu itu sendiri Itu adalah kakak ipar Tracy ya Itu Jadi gue ngasih analogi Melalui jam tadi Dan cup tadi Itu orang-orang egocentri Seperti itu Dan sedihnya Banyak 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 sekali Manusia zaman sekarang Yang masih seperti itu Iya kan Jess Gitu Nah Lanjut lagi Mengenai si kakak ipar ini Demon yang kami cerita itu Dia Kayaknya mendompleng rasa Kepaitan batin Dan kepaitan batin itu Diprojek Dikonversi Ditransfer Menjadi rasa Pengen menyebarkan doktrin Inilah kehidupan yang benar Lihat gue masih bertahan Dengan suami gue Dan Teman-teman tau gak Yang kasihan itu Anaknya Anaknya merasa Tertekan Tidak percaya diri Ketika melihat Orang lain Hanya matanya saja Yang melihat Tetapi tidak berani Terlalu banyak ngomong Atau bicara Nah udah hampir Selesai Yang mengenai kakak ipar ini Gue di on the spot Di klien Gue merenung Gue bertanya gini Pada kubu Kanan Kubu Tuhan Ya Tuhan Kan banyak ya Orang Kristen Mereka juga sama-sama Kristen Tetapi mengapa Ada yang Kuat sekali Memegang doktrin itu Doktrin yang Spesifik Bahwa apa yang dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan oleh manusia Tetapi Ada juga Yang Lebih Mengutamakan Modernisasi Realistis Dan pragmatis Artinya kalau udah terjadi KDRT dan yang lain ya Artinya gak cocok Kayak gak kondusif Dan pisah Gue tanya Kenapa bisa ada Dikotomi seperti ini Tuhan Dikotomi itu pembagian Dua yang berseberangan Gini Kenapa kok bisa ada begini Kenapa ada orang Kristen yang Kuat sekali doktrinnya Sampai dia Percaya bahwa ini Satu-satunya Truth Kenapa walaupun sesama Kristen lagi Ada yang gak mau Dia lebih Mengutamakan Realistis dunia Gitu kan Ya jawabannya sih Macem-macem ya teman-teman Itu bisa Seribu satu Jawaban Tapi yang langsung Gue denger Adalah Ini Akan kontroversial Tapi gue langsung sebut aja Karena Adanya Energi upgrade Dari kubu kanan Yang maha kuasa Yang meresap Keseluruh manusia Kepikiran manusia Supaya manusia Maju Makanya Kenapa Seiring berjalan Zaman Juga Kritisisme Dan Istilahnya Freedom Orang pengen freedom itu Semakin Besar Ya karena Energi yang maha kuasa itu Meresap Melalui manusia Untuk meng-upgrade manusia Nah Sedikit kontroversial lagi Mengenai covid Boleh gak yang bilang Dari keris itu Ya sebenarnya ini tidak bisa dibuktikan ya Tetapi Kita kan sudah melewati covid Keris berkata Willy Jesslyn Kalian tau tidak Sebenarnya Secara diam-diam Tuhan meng-upgrade Udara Ingat Udara Bumi Untuk kalian para manusia Yang pada gilirannya Udara itu Kita hisap tiap hari Oksigen kan Itu memperkuat Sistem tubuh kita Gue bingung kan Padahal tiap hari Polusi Jakarta Makin parah deh kayaknya Tapi Gue percaya Keris berkata hal yang sesungguhnya Buktinya apa Sekarang we pass covid kan Sama juga mengenai Tapi ada juga yang bilang Tapi kan itu gara-gara Imunitas tubuh kita Memang Makanya gue tidak Makanya kami tidak mengatakan Bahwa Itu gara-gara Udara di upgrade Kami mengalah pada science Kami lebih mengalah pada Ya Imunitas tubuh Berkembang Upgrade Berevolusi Dan seterusnya Kami lebih Mengutamakan science Silahkan teman-teman Lebih percaya pada science Gitu kan Tapi yang terakhir adalah Esensi dari spiritual itu Tidak pernah untuk Memundurkan manusia Atau peradaban manusia Tetapi selalu Untuk kemajuan Peradaban manusia Begitu Jadi Itu menjawab Pertanyaan gue tadi Kenapa kok ada Walaupun sesama Yang agama Sesama Kristen Kok bisa ada yang Keluar banget Kok ada yang bisa Yang tetap banget Sampai rela Nafas terakhirnya pun juga Ya begitu Itu jawabannya Sebelum kami ke topik selanjutnya Seperti yang Yaselin bilang Tidak semuanya Seperti ini Dan Teman-teman Punya kebebasan Untuk memilih Mana yang mau dipilih Di dalam hidup Dan disini kami Tidak bermaksud Untuk menjelek-jelekan Sebuah agama Atau agama manapun Disini kami benar-benar Murni hanya Membagikan cerita Yang real Dari kisah klien kami Berikutnya Yaitu Kaitan antara Hantu lapar Ego duniawi Dan berpuasa Ini bisa sensitif juga Teman-teman Mari kita Mulai Pada suatu kesempatan Kami mendapatkan klien Yang Menanyakan arwah Dari keluarga yang Disayang Sudah meninggal Persembahan Dan sebetulnya Sampai Pembicaranya itu Nyerempet Ke hantu lapar Sudah pasti teman-teman Kalau berbicara Mengenai Persembahan-persembahan Untuk orang meninggal Pasti dikait-kaitkannya Dengan hantu lapar Ya kan Jess Nah Jesseline tiba-tiba Bertanya pada Keris Keris sebenarnya Apa sih hantu lapar itu Lalu Keris berkata Arwah kelaparan Adalah Arwah gentayangan Yang belum bisa Melepaskan Kemelekatan Dan segudang Ketidakrelaan Mengenai hidup Dia masih mencari Persembahan-persembahan Yang ada di meja Walaupun Persembahan-persembahan itu Bukan untuk mereka Jika Arwah yang bersangkutan Di foto itu Tidak datang Maka Mereka akan Melahap itu Nah Ada hal yang Mesti kami luruskan dulu Ketika Arwah yang bersangkutan Tidak datang Bukan berarti Itu melahap ya Teman-teman ya Bukan Tetapi hantu-hantu lapar itu Menjadi sungkan Biar bagaimanapun Mereka Exhuman Mereka tahu Persembahan ini Buat si itu Yang meninggal Mereka gak mau Langsung nyeruduk Gitu aja Biasanya sih Kalau Kan sebenarnya My Mom kan juga Melakukan Persembahan-persembahan Kayak gitu lah ya Maksudnya keluarga Keluarga My Mom Masih lebih ke Konghucu gitu Aku sebenarnya Bertanya kepada Keris Kenapa kok Bisa begitu Keris Lalu Keris menjawab lagi Lebih baik Selama di dunia Kamu merasa cukup Daripada di akhirat Kamu merasa Tidak cukup Ketika orang Memilih jalan Ketidakmelekatan Hanya karena Paksaan Dan Doktrin Maka Ia akan Dengan sengaja Menekan ego Di dalam dirinya Ketika Sudah tidak ada Batasan Maka Jiwa tersebut Akan ingin yang lebih Mungkin teman-teman Masih bingung Maksudnya gimana sih Jess Maksudnya Ketika Kita semua Masih hidup Lalu Ego kita Maksudnya Seperti Keinginan kita Hasrat Tidak terpenuhi Namun Di kehidupan ini Kita dengan Mati-matian Menekan Ego kita Padahal Sebenarnya Ego kita Masih maunya Ini Tapi kita Paksa Mungkin Karena Ajaran Karena Doktrin Yaitu Ada Banyak lah Kita tekan Lalu Ketika Sudah Berupa Tubuh Astral Ya Otomatis Ah Finally Kan Aku selama Hidup Udah Menekan Ego Habis-habisan Aku Boleh dong Dapet reward Ya Dan itu Banyak Kejadian seperti itu Dan itu Banyak terjadi Kaget kan And over semuanya That's the reality That's the reality Jadi Banyak Arwah Arwah Yang kami temui juga Akhirnya kaget Bahwa Ternyata Kehidupan Setelah Kematian Itu Benar-benar Berbeda Dari Apa Yang telah Mereka pikirkan Selama ini Dan Masih ingat cerita yang tadi Di atas Bikuni itu Itu adalah Salah satu contohnya Dimana Sebenarnya rohnya Pada saat Hidup yang ini Hidup sebagai Siapa ya Sebut saja Si ibu Seharusnya bukan itu Path yang dijalani Dia bisa mendapatkan Banyak pembelajaran Dengan Cara Tetap Berada di jalur duniawi Bukan berarti Mengejar sampai 271T ya Tetapi Live your life Laksanakan hidup Dengan penuh tanggung jawab Walaupun path kamu Di dunia Itu maksudnya Berikutnya Apa Kaitannya dengan Berpuasa Gue mengatakannya Seperti ini Berpuasa itu Ada banyak Teman-teman Memang mungkin Karena ini adalah Bulan Ramadhan Bulan Lebaran Kalau kita Ke google Dan kita klik Jenis-jenis puasa Memang Puasa yang Ada di google Per 5 April ini Ya lebih banyak Yang sepertinya Terminologinya Lebih ke islam Jadi seperti Puasa-puasa Kafarat Kada Nazar Daud Dan yang lain-lain Ini gue Mengutip beneran Dari google Tetapi Puasa kan Lebih luas dari itu Puasa ada yang namanya Puasa Senin Kamis Gue pernah melakukan itu Puasa Mutih Mutih Kamu tau gak Mutih Mutih itu Ada banyak macam juga Ini lebih ke Orang Jawa Kamu Dalam sehari itu Hanya boleh makan Nasi putih Bawang putih masih boleh Kayaknya gak boleh garam Lemes loh Lemes loh Aku pernah coba Jadi Oh ya itu anjir sih Lemesnya sih Ini menurut gue ya Teman-teman ya Mutih Lebih lemes sih Dibanding puasa biasa sih Mutih itu kamu cuma boleh makan Nasi putih Air putih Bawang putih That's it Seinget aku gak boleh garam Itu ada puasa mutih Dan ada juga Puasa intermittent Yang arahannya lebih Ke arah kesehatan Kalau tadi puasa-puasa itu kan Dipercaya Ada kaitannya dengan Spiritual Ataupun Supranatural Tapi kalau intermittent itu Puasa kesehatan Dan ini sudah banyak dibahas oleh Pakar nutritionist Teman-teman tau kan Intermittent Intermittent itu artinya Dalam sehari Kita cuma sediakan window Untuk makan Misalnya 8 jam Sisanya dalam 24 jam itu Sisa 16 jam itu Kita harus puasa Itu untuk kesehatan Sekali lagi Puasa-puasa itu Baik yang spiritual Supranatural Ataupun yang kesehatan Tujuannya ada banyak Betul ya Tetapi I do believe I do believe Dan dari memang hasil Gue berenung Meditasi Dan perenungan gue I do believe Tidak pernah Ada satupun Yang bertujuan Untuk supaya Ketika Suasanya Puasanya selesai Kita bales dendam Kayaknya gak pernah Puasa Didesain untuk itu Betul Iya Kalau memang Kalau kita sudah Berniat puasa Misalnya Misalnya kayak Aku Senin kamis Atau mutih gitu Fokusnya adalah Pada saat itu Bukan Bukan mikir kayak Oke Tiga hari lagi Dua hari lagi Satu hari lagi Wah tinggal sejam lagi Gitu Mohon maaf Mungkin yang gue ngomong ini Agak sensitif Gue tau Gue tau It's okay Tapi Sepertinya Deep down in my heart Bukan itu deh Tujuannya puasa Nah Ini persis dengan Yang seperti Jesseline bilang tadi Yang Keris bilang Ketika sudah meninggal Ah Jadi hantu lapar itu Kalau kita Mohon maaf Tapi kalau kita Melatih Mindset kita Dalam berpuasa Adalah untuk Melihat ujungnya Ujung itu adalah Ketika saat Gue selesai puasa Gue bisa makan lagi Gue bisa tidur lagi Mohon maaf It's very dangerous Teman-teman Itu Sedikit banyak In line Dan Mendukung proses Untuk Menjadi Potentially Hantu kelaparan Bagaimana kita hidup Melatih mindset kita Batin kita Itu terbawa Setelah meninggal Kami anomali Berkali-kali Mengatakan Ada arwah yang Ketika masih hidup pelit Pas meninggal pun Keditek energi pelitnya Cuma apa yang mau dipelitin Gak ada fisikal kan Pas Masa hidup baik Meninggalku pun baik Kalau teman-teman masih ingat Kasus arwah yang Baik sekali Tapi dia masih melindungi Kunti-kunti disitu Wah itu arwah hebat banget Yang ada di laut Karena dia masih hidupnya begitu Begitu pula dengan Pantai Iya pantai Begitu pula dengan Kalau kita selama masa hidup Melatih spiritual kita Hanya karena Formalitas Dan setiap kali latihan Hanya ngeliat ujungnya Gue bentar lagi kelar nih Kapan nih Satu jam lagi 30 menit lagi Ya gue Speechless teman-teman Gue hanya bisa Berkata Itu berbahaya sekali Iya sih Jujur aja Mindset seperti itu Berbahaya sekali Kalau melihat dari Analogi yang Terjadi Kepada Hantu-hantu kelaparan Yap Jadi Walaupun semua orang punya Caranya berpuasa Dan itu hak Setiap orang masing-masing Namun Video kami kali ini Mengatakan Sebaiknya jangan Punya mindset seperti itu Kata Keris Kalau teman-teman Ingin berpuasa Pastikan Teman-teman Benar-benar siap Lahir dan batin Oke kalau tadi itu Mengenai yang agak berat-berat Spirituality Dan supernatural Enggak sih Lebih kebanyakan spiritual Nah yang berikutnya Kita mulai ke supernatural Yang sebenarnya bagi Beberapa orang justru ini Yang serem Tapi bagi kami Ini yang menarik Karena banyak value-nya Yaitu Iblis banggaib Yang sangat berbahaya Membawa malapetaka Kok kurang bagus ya Iblis banggaib Yang sangat berbahaya Membawa Nggak jelek-jelek Udah emang gue nggak cocok lah itu Eh bagus kok tadi Yang kayak iklan-iklan gitu Coba ya Satu Coba dong Tiga Iblis banggaib Yang sangat berbahaya Membawa malapetaka Asik Mesti belajar dari bau sih gitu Anyway Ya itu judulnya Jadi First of all Sebenarnya klien kami ini Tidak ingin ceritanya detail Yes Dia bilang Boleh anomali bawakan Tetapi Selipan dengan Konten lain Makanya kami taruh ini Agak-agak akhir Langsung aja Kalian kami menanyakan Arwah sahabatnya Sebut saja Almarhum Budi Nah Budi ini Silahkan Jess Kamu cerita latar belakangnya Oke Budi Adalah seorang karyawan Yang sudah memiliki keluarga Beliau Selalu Mentransfer Atau Memberikan Gaji Hasil Dari menjadi karyawan tersebut Kedalam Bang gaib Yang akan Kita ceritakan Sayangnya Budi adalah seseorang Yang memiliki Mental instan Ingin cepat kaya Walaupun Tujuannya Kami Ya bisa bilang Cukup mulia ya Tujuannya adalah Untuk membantu Orang-orang Setelah Ia menjadi Kaya Boleh aku Potong Boleh boleh You know Unovers semuanya Saat ini usia gue kan 30 ya Kok ga nyawet sih kamu Enggak Usia gue 40 guys Iya 40 Kan aku bilang 30 Saat ini kan usia gue 40 tahun Unovers semuanya Dalam 40 tahun itu Gue jujur ngaku Masa lalu gue Gue pernah jadi Asshole Bitch Ya bajingan ga pernah ya Gue ga pernah berbuat kriminal Tapi Dalam konteks Asshole Dan Gaya yang menyebalkan Gue pernah Kadang Kadang teman-teman Gue merenung Kok Gue Masa lalu Eh apa Masa kecil Bisa begitu sih Tuhan Kenapa beda banget Dengan sekarang What's wrong Apa yang terjadi Itu kan Mungkin Bagi teman-teman Ini jawaban yang kelise Dan ngarang Dan Dicocokologi Beberapa Kasus Mental Client Yang seperti ini Negatif Negatif Gue dulu pernah mengalaminya Sampai gue pikir Now it makes sense Mungkin Untuk Menempuh jalan ini Kalau gue ga pernah tau Menjadi pihak yang berseberangan Gimana caranya gue bisa Menginterpretasi Spiritual yang terjadi Nah Si Budi ini Ketika Jesseline bilang tadi Mentalnya mental instant Ingin cepat kaya Walaupun ingin membantu orang Gue pernah jadi Orang seperti itu Gue dulu ingat waktu SD Gue selalu bilang ke bokap gue Kayak Lu pengen kaya Dapet duit Dapet duit Pokoknya harus kaya banget Gitu kan Ditanya sama bokap Kayak Kenapa kamu pengen kaya Soalnya kalau Will kaya Will bisa bantu orang Tuh tuh Yang kesusahan Gini-gini Gitu kan Jadi kayak niatnya Ya kayak gitu lah Jess lah Tapi bokap gue Ga apa Oh yaudah Sedikitpun bokap gue Ga nentang gue Dan ga bantah gue Begitu gue udah umur segini Baru gue sadar Kalau itu gue ya Gue ngomong ke yang lebih kecil Eh Will Kalau lo mau bantu orang Ga usah nunggu kaya Itu lunya aja yang mau kaya Gitu Itu gue ngomong ke diri gue sendiri Gue sampe Bah gue digaplok gitu kan Jadi Alasan bahwa Budi Pengen nolong orang Tapi Harus kaya dulu Itu bullshit Memang dirinya yang Mohon maaf Mental instant Dan pengen kaya Tapi pengen cepet kaya Ada beberapa hal yang kami bisa validasi Dan Klien kami Which is sahabatnya Emang Budi Emang Budi orangnya kayak gitu Nah Sialnya Budi bikin transaksi setelah kematian Ya ampun Dia dibohongi Dimanipulasi mentah-mentah Oleh Iblisnya Nah Jadi sudah dimanipulasi Ketika masih hidup Budi Sayangnya juga dimanipulasi Ketika sudah meninggal Kenapa bisa begitu Oke Gue ceritanya mesti Garis besar Tapi Harus berhati-hati Supaya gak ada detail Intinya kan tadi Jaselin bilang Duitnya ditransfer ke bank gaib kan Yes Itu bukan literally banknya gaib guys Gimana caranya Duit kan fisikal Mana bisa Lo tiba-tiba kayak Hilang gitu Gak bisa Ini oknum ya Ini oknum Aku terus terang kesel ya Dengan oknum-oknum ini Keselnya tuh kenapa Kenapa kau cari uang itu Kenapa gak yang halal aja gitu Kenapa harus nipu orang Sementara Orang itu Bahkan sampai Ini bukan oknum Ini emang udah tukang tipu Jas Kalau dukun Nah tuh ntar banyak profesi yang ngambek Kalau dibilang Dukun tuh Yang konotasi negatif gitu Makanya kami bilang oknum dukun Tapi kalau ini bener-bener tukang tipu Si jam tukang tipu ini Nah lanjut Jas Sampai kondisinya tuh Banyak orang yang Udah untuk mencukupi kehidupan Rumah tangga Kehidupan pribadinya Sampai sulit banget Terus orang ini Hanya dengan cuap-cuap Ngomongnya gak jelas Terus tiba-tiba jadi kaya gitu Maksudnya Maksudnya bukan budinya Tapi Si tukang tipu ini Gue coba jelasin prinsipnya aja ya Teman-teman ya Jadi si Budi transfer Ke tukang tipu ini Tukang tipu ini bilang Duit lu bisa digandakan Berkali-kali lipat Nah itu kan mental instant Pengen kaya Gue pun pernah punya mental itu Gue gak mau nafik Gue rasa sebagian besar orang At some point pernah Mengalami sedikit mental Seperti itu Nah Tapi ya Gue sudah menerima pelajaran gue Yang bot trading Dan segala macem Gue bayar harga yang pahit That's it Gue gak mau jatuh kedua kalinya Nah balik lagi ke Si tukang tipu ini Karwan itu bot trading Masih ada sistemnya loh Masih kayak kamu transfer Terus kayak ada Ya you know It's physical Ini gila gaib men Nah prinsip kerjanya adalah Budi transfer ke tukang tipu itu Pake duit beneran Pake duit beneran Si tukang tipu itu bilang Nanti akan digandakan Berkali-kali lipat Dan kalo ditanya oleh Budi Oke Duitnya mana Sometimes dikasih Cuma kayak berapa ratus ribu Menandakan bahwa tuh Sudah berlipat ganda kan Agak bodoh sih menurut gue ini Tapi anyway Dibilang Duitnya Akan dibakar Kok dibakar? Kata semua korban Budi kan hanya salah satu Dari sekian banyak korban Si tukang tipu itu bilang Ya karena Kalo gak dibakar Tidak akan sampai ke bank gaib Aduh Yang kayak Chris Pratt gimana sih Yang Nih 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 gitu kan Kesel sih dengernya Kesamalah Kesel banget Iya Oke Calm down Muka keselnya kayaknya Gak bisa di hiding Oke Boleh aku kelarin dulu gak Boleh Jadi Si Budi ini Percaya sekali Suatu saat Akan Blar Berlipat-lipat-lipat ganda Mungkin dia ngasih Transfer 20 juta Suatu hari akan jadi 200 juta gitu loh Karena memang dikasih Pancingan oleh tukang tipu itu Dikasih nih Beberapa ratus ribu Gitu loh Dan sebenernya Kak Will Itu Perjanjiannya Sama orang pinter tersebut Tidak hanya Tukang tipu Oh iya Tukang tipu maksudnya Oke bukan orang pinter No 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 Bukan orang pinter Itu perjanjiannya Dengan orang yang Ngaku-ngaku Orang pinter Tapi sebenernya adalah Tukang tipu Tuti Tuti Sebenernya alasannya Gak hanya menggandangkan Uang saja teman-teman Tapi ada juga Yang namanya Oh Budi Dapat terlindungi juga Jadi uang ini Sebagai jaminan hidup Kamu akan terselamatkan Dari orang-orang yang mau jahatin kamu Dari orang-orang yang ingin kamu celaka Dari orang-orang yang ingin nyantet kamu Pokoknya semua deh teman-teman Dibikin kayak begitu Jadi ibaratnya Itu yang kayak Asuransi-asuransi kesehatan Lewat teman-teman Ini bener-bener Bener-bener Budi itu bayar uang Untuk Oh yaudah gitu Kamu bakalan Aman 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 bin aman gitu Dari seluruh Guna-guna Apa segala Wah Udah kayak apa ya Kak Wil ya Asuransi kesehatan aja Nggak segitunya Iya Long story short Hidupnya sangat mengkhawatirkan Sampai Yes Sampai Iya Pokoknya Secara garis besar Hidup aja mau makan tuh Kayak rela Cuma nasi putih sama telur Nasi putih sama abon Nasi putih sama Bawang goreng Kayak gitu Padahal Dengan gajinya dia mampu Semuanya ditaruh di bank gaib tersebut Udah nggak make sense Memang Budi orangnya Sepertinya ininya agak terganggu Kesalahan terletak pada Budi Yes Ini we have no objection terhadap nama Budi ya mohon maaf tapi ya hanya sebuah nama kan Nah Iya ini nama samaran juga Nama samaran juga Nah Tadi kami berkata iblis yang kurang ajar berbahat Something's coming Iya Itu iblis atau apa Coekin aja lah Coekin aja Tadi lewat sih dari Arwah atau iblis Lebih ke arwah sih Berasa ya berasa banget Oke oke fokus Fokus maaf teman-teman Nah ketika si klien itu Diskusi bersama Eh apa Konsultasi bersama kami Itu tuh Dia belum nanya ya Belum nanya arwahnya Budi gimana Tiba-tiba di sebelahnya Gue ngeliat bentuk arwah gini Ya dengan ciri khas Budi ya Anggap saja rambutnya begini Bajunya Lanjut Bajunya begini Celananya begini dan seterusnya Gue pikir Oh ini jangan-jangan ini arwahnya Gue belum doain atas Nama Tuhan tunjukkan kebenaran Belum Belum Dan Klien kami juga belum memberikan Foto Budi sebenarnya Jadi kayak baru cerita kronologinya Budi ini bener-bener Memprihatinkan kondisinya Kayak gitu doang Ya Dan gue Walaupun gue belum gini Gue sekedar iseng nanya aja Kayak Budi Senangnya pake celana begini ya Bajunya begini ya Rambutnya begini ya Iya Tapi Alarm gue cenat-cenut Ini terlalu cepet men Kita belum manggil arwah Tau-tau udah ada arwahnya disitu It doesn't make any sense Iya dan harusnya kan Kalau misalnya Bener-bener ngikutin dari awal Itu harusnya ketika klien kami datang Di belakangnya udah ada arwah Budi Ngikutin dong Tapi ini posisinya tuh Klien kami datang sendiri Tiba-tiba pas Temen kami cerita Set gitu Dateng gitu Arwahnya Budi Tapi Agak aneh memang Agak aneh Karena Energinya itu tidak match Dengan yang klien kami ceritakan Dan terlalu kuat Terlalu cepat Ibaratnya kalau Kemarin gue baru nonton film Jack Reacher gitu Si Jack Reachernya baru berantem Bangsa 2 menit 3 menit Polisi udah langsung dateng Itu gak make sense Dan ternyata intinya Memang Jack Reacher Dijebak kan Nah gue curiga Langsung Ini ada yang gak bener nih Ya langsung Gue doa gini Iblis guys Nah Kalau cuma sekedar didoain Iblis Teman-teman The Clients Dan Anoffers Udah tau lah Jadi nothing special kan Yang special Bukan special sih Yang gilanya adalah Itu Iblis Yang membuat transaksi Dengan jiwanya si Budi Jadi si Budi nih Kasian Sudah jatuh Ketipa tangga pula Udah pas hidupnya Dia gajinya abis semua Hidupnya menderita Pas Sudah meninggal Bikin transaksi Bikin transaksi Gimana teman-teman Nanyakan Begitu meninggal Karena mental instannya itu Dia disamperi oleh Iblis Iblisnya tuh Mungkin ngeklaim kayak Saya penjaga alam ini Ya Budinya karena Petoing Jadi kayak Dia gak sadar Si Iblis tuh datang Kamu sudah banyak nabung kan Udah gue seram lo ceritain ini loh Ini bahaya banget soalnya Sumpah bahaya banget Iblisnya bilang Kamu sudah banyak nabung Berapa puluh juta yang kamu berikan Ya kan Itu semua tidak sia-sia Kamu ingin jiwamu dilindungi bukan Kamu mungkin pas masa hidup Tidak berhasil mendapatkan duniawinya Namun Ya enjing gue merinding banget Namun di Ternyata aku ngehack Memori si Iblis itu lagi Makanya aku merinding Si Iblisnya bilang Tuhan lindungi aku Tuhan Si Iblisnya bilang Dan sekarang Kamu boleh menerima buahnya Aku akan melindungi kamu Kamu bersedia Salaman Kelar Transaksi Kasian sih Budi itu Udah jatuh Tertimpa tangga Sekali lagi Dia punya dua musuh Budi udah pas Masa hidup dikerjain sama tukang tipu Pas meninggal Sama Iblis Aduh Kasian sebenernya korban ini Tapi ya karena Mohon maaf Karena kebodohannya sendiri Gitu loh Ya kami gak bisa nolong Karena mental instant dan pengen kayanya itu Iya Bedanya pas di dunia akhirat Bukan mental pengen kaya Pengen Mana Hasil yang gue tabung Kan bang gaib Nah Oke Itu Itu lessons of the Itu moral of the story yang pertama Teman-teman Bahaya banget Nah moral of the story yang kedua nih Yang pengen gue cerita Dan gue agak ngebut Kenapa sih Iblisnya secepat itu Nongol di sebelah klien Ternyata ada maksudnya Teman-teman Tadi gue bilang kan Teman-teman Iblisnya nyawar jadi Budi Bener gak Jess? Iya Supaya Iblisnya ngincer orang-orang kaya gue Willy Adalah pancaran energi yang dicari Bahayanya adalah teman-teman Kalau ada orang seperti gue gini Ngeliat Kasus yang begini Gak usah ke si Budi dan klien ya Ke yang lain deh Ada klien Terus ada arwah yang diyakini Yang ditanya Si orang pintar itu Bukan gue ya Tapi orang pintar lain akan bilang Maaf Pak Kak Mbak Arwah yang ditanyain Tingginya sekian ya Gemuk Sering pake sandal ya Dan semuanya persis Apa selanjutnya menurut Anoverse yang akan terjadi? Langsung percaya Si bangsa Iblis ini akan bilang Perlindungan di alam gaib itu nyata Dan kalau kalian Kalau kalian menabung Itu tidak sia-sia Tot wah gila Gue Gue cerita ini mungkin udah agak detail Tapi harus teman-teman Gue gak mau banyak banget yang jadi korban Karena seperti yang gue bilang tadi Kalau orang pintar yang bisa ngeliat mata ketiganya Kalau gue pertama-tama kan Gak langsung percaya itu arwah kan Begitu gue doain gini Duh nongol Tanduk dan yang lain-lain Tapi kan I don't know Orang pintar lain Cara kerjanya sama ga? Yang penting kan Begitu udah bilang Rambut begini Baju begini Tinggi segini Sendal begini Percaya langsung klien Apa jadinya orang-orang di sekitar Yang dengerin Wow factor banget kan Kalau si orang pintar itu Dibilang sama Iblisnya Wih Orang pintar Lu bilang ke teman-teman Sekitar orang Teman-teman lu Bener Di alam sana ada perlindungan Gitu Ini anjing banget sih Iblis ini Ini sebenernya politik Ingin mengambil jiwa Sebanyak-banyaknya Tapi lewat cara begini Parah banget ini teman-teman Dan sedihnya adalah Karena sudah banyak yang kena Ternyata di Indonesia Dan sebenernya klien kami Juga adalah korban Dari Bang Gaib ini Maka Iblis-iblis ini Akhirnya juga mempunyai Pekerjaan Untuk mengerjai Orang-orang yang terkena Kasus Bang Gaib ini Ya Long story short sih Gue sama Jesseline Perang sih itu Gila Sampai ada yang meleleh Segala kan Gue udah gak tanggung-tanggung itu Gue minta izin Tuhan ngasih izin Udah hantem Bantai semuanya Udah gak tanggung-tanggung Gue itu udah keterlaluan soalnya Politiknya udah keterlaluan itu Nah Teman-teman masih ingat Episode Detektif Astral Yang Bohemian Grove Kamu masih ingat Jess? Ingat Iblisnya bilang kan Aku mencari orang sepertimu Willy Satu atau dua cukup Karena Iblis ngomong sama orang yang gak peka Iya gak Gak segampang itu Tapi kalo human yang ngomong Langsung percaya orang-orang Iblisnya gak usah kerja capek-capek Makanya dia stand by disitu tadi Yang iblisnya si yang budi itu Untuk menampilkan diri sebagai arwah budi Parah banget teman-teman Disini orang sepertimu Willy itu maksudnya bukan Willy aja ya teman-teman Tapi maksudnya Semua praktisi Spiritual Supranatural Iya betul Yang Punya ekstra sensory melihat Ataupun Mata ketiga lah Ataupun mendengar Ataupun mencium Seperti Jadi itu yang pengen kamu ceritakan Mengenai iblis bang gaib Moral of the story-nya Yang namanya kerja Selalu capek teman-teman Iya Kalau mau kaya cepet Ya silahkan korupsi Tapi tangguh sendiri akibatnya Masuk Wah Karis pernah bilang Korupsi itu adalah hal yang Paling-paling-paling-paling Berat hukumannya di dunia akhirat Jadi jangan korupsi Tetaplah kerja sebagai orang jujur Oh sorry Agak out of topic teman-teman Ini juga sebenarnya update spiritual lagi nih Yang mengenai korupsi Gak masuk di agenda ini Tapi kami merasa penting Kenapa Jess Kenapa korupsi termasuk Salah satu yang Udah pasti Calon masuk List dunia gelap Kenapa Keris itu yang ngomong Keris berkata seperti ini Orang-orang yang korupsi Akan Baik dengan Sengaja Ataupun tidak sengaja Merenggut Hal-hal Yang seharusnya terjadi Menjadi Tidak terjadi Dan sebaliknya Hal yang Seharusnya tidak terjadi Menjadi Terjadi Contohnya Ada seseorang yang korupsi Lalu Ada banyak rakyat Yang di luar Yang seharusnya Bisa Menikmati Hasil uang Yang telah mereka Cari Susah-susah Namun Karena dikorupsi Oleh segelintir Oknum Maka Hal yang harusnya terjadi Menjadi Tidak terjadi Mau aku bantuin? Boleh Anggap saja Simpelnya seperti ini teman-teman Karena korupsi tersebut Seharusnya Seratus orang Seratus lah Gak usah banyak-banyak Mereka mendapatkan Pendapatan yang Cukup Layak Dan enough Untuk mereka mengembangkan Spiritualnya Dan ketika manusia Sudah tidak lagi berpikir Mengenai besok makan apa Gua kelaparan gak Mau tinggal dimana Sudah pasti manusia Mencari sesuatu yang lebih Yes Yaitu Gua tuh ciptaan siapa Tujuan gua apa Begitu kan ya Jesse Nah Seratus orang tadi Kalau mereka mendapatkan Pendapatan yang layak Setidaknya mereka Mendapatkan kesempatan Seratus-seratusnya Sama kesempatannya Untuk Mengembangkan spiritualnya Tapi gara-gara Satu oknum Seratus ini Boro-boro Mikirin spirituality Mikirin yang penting Cari makan dulu Keris mengatakan kemarin Itulah reaksi berantai Yang fatal Gitu Ya seharusnya Manusia-manusia itu Mendapatkan pembelajaran Tetapi Ujung-ujungnya Tidak mendapatkan Pembelajaran Karena Satu Atau dua Oknum Korupsi ini Yes Ya makanya Langsung mendapat VIP VVVIP list Masuk ke dunia gelap Mau apapun agamanya Mau udah Wah Iya gue korupsi deh Dari Senin sampai Jumat Tapi Abis itu weekend Gue ke rumah Ibadah dah Gitu Mau kayak begitu Juga gak ngaruh Teman-teman Kita gak bisa Ngebohongin Tuhan Ngebohongin diri sendiri Saja tidak bisa Apalagi membohongi Tuhan Gitu Kami rasa Cukup sekian Update Spiritual Anomali April 2024 Coba Komen di bawah teman-teman Segmen kayak gini Seru gak Buat gue sih Terus terang Cukup seru Dan cukup bermanfaat Bagi kami sendiri Dan semoga bermanfaat Bagi Anofro semuanya Amin Kalau Anofro semuanya Masih pengen ada segmen Seperti ini lagi Please let us know Di komen di bawah Ini kan sebenarnya Sejenis Q&A Bedanya ini dari kita langsung Yang belajar di lapangan Kita sharing ke Teman-teman This day lebih ke Kompilasi Yes Kompilasi So please let us know Sekian dulu Video kami kali ini Terima kasih Untuk teman-teman Anofro Yang sudah menonton Jangan lupa Klik like Share Subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi Untuk video-video berikutnya See you guys On another video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax